selamat pagi selamat bertemu kembali pada pertemuan 2 kali ini untuk kuliah online data mining dengan tema data untuk data mining kontak saya yang nantinya dapat dihubungi adalah email yaitu menggunakan junta.id kemudian link channel YouTube di Junta Zeniarja kemudian untuk CV skuler saya ada di bidadu slash junta skuler kemudian kita akan membahas mengenai data untuk data mining ada contoh untuk data set yaitu data set untuk bunga iris ya dimana ada petal dan sepal untuk atributnya dimana atribut ini atau fitur atau dimensi yaitu yang sepal length kemudian sepal white kemudian petal length dan petal white kemudian kelas atau labelnya yaitu type atau tipenya dimana kelas atau label targetnya yaitu iris setosa iris versi color dan iris versi neka kemudian yang ini adalah tipe datanya nominal yaitu yang bentuknya kategorikal yaitu ada iris setosa iris versi color dan iris versi neka dan tipe data yang numerik yaitu yang angka bentuknya angkatan numerik dimana ini dinamakan sebagai record atau objek atau sampel atau data yaitu yang satu record seperti ini record data pertama record kedua record ketiga record keempat kelima sampai data record yang contohnya ini 103 misalnya dimana data set iris atau koleksi data bunga iris dimana data set ini adalah data set public ya yang dapat diakses di UCI data set ini atributnya tadi ada 1234 yaitu sepal length sepal white petal length dan petal white kemudian kelas atau label atau targetnya yaitu tipe ya tipe bunganya yaitu ada tiga yang bentuknya nominal ya iris setosa iris versi color dan iris versi neka dimana tipe-tipe data yaitu ada yang data yang measurement dan yang count yang measurement yaitu yang rasio dan interval yaitu numerical atau continue dan yang counting yaitu ordinal dan nominal dimana tipe-nya adalah categorical atau discrete kemudian tipe data ini untuk deskripsinya yang rasio yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran dimana jarak dua titik pada skala sudah diketahui mempunyai titik nol yang absolut contohnya umur berat badan tinggi badan jumlah uang kemudian untuk operasinya yaitu geometric means harmonic means percent variation kemudian untuk interval atau jarak datang diperoleh dengan cara pengukuran dimana jarak dua titik pada skala sudah diketahui tidak mempunyai titik nol yang absolut contohnya adalah suhu ya nol sampai 100 darjah celcius kemudian umur 20-30 tahun yang disini adalah continue kemudian yang ordinal dan nominal ini adalah yang diskret ya yang ordinal ini data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi tetapi diantara data tersebut itu terdapat hubungan atau berurutan itu yang ordinal contohnya tingkat kepuasan pelanggan yaitu puas sedang dan tidak puas misalkan tinggi rendah menengah misalkan contohnya seperti itu ya kemudian operasinya median percentiles range correlation run test dan sign test untuk yang nominal atau yang label contohnya adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi menunjukkan beberapa objek yang berbeda contohnya kode pos jenis kelamin nomor ID karyawan dan nama kota untuk operasinya contohnya untuk mode entropi contingent correlation contohnya itu sehingga ratkatannya nantinya untuk peran utama data mining ya untuk peran utama data mining itu ada yang pertama adalah estimasi kemudian yang kedua untuk forecasting kemudian ketiga untuk klasifikasi kemudian yang keempat adalah clustering dan kelima asosiasi itu menurut data mining rules menurut la rose tahun 2005 kemudian contohnya untuk estimasi contohnya adalah estimasi pengiriman pizza kemudian estimasi pengira ke pengiriman go food pengiriman grape food itu juga bisa digunakan ya dimana datanya ada customer pertama sampai misalkan customernya jumlahnya 1000 kemudian jumlah pesanan jumlah traffic light yang dilalui kemudian jaraknya sehingga dapat mengenerate waktu tempuh dimana dapat di estimasi untuk mendapatkan rumusnya yaitu pembelajaran dengan metode estimasi yaitu salah satunya menggunakan regresi linier dimana waktu tempuh t sama dengan 0,48p ditambah 0,23tl ditambah 0,5g yang ini dinamakan adalah waktu tempuh ini dinamakan adalah pengetahuan atau knowledge yang dihasilkan dari data untuk estimasi waktu pengiriman pizza kemudian contohnya yang lain adalah estimasi performansi CPU misalkan contohnya seperti ini ya untuk di generate linier regression functionnya contohnya seperti ini untuk performance CPU kemudian untuk output pola atau model atau knowledge nya untuk yang pertama berupa formula atau function tadi ya untuk rumus atau fungsi regresi waktu tempuh sama dengan 0,48p tambah 0,6 misalkan ya tambah 0,34 tambah 0,2 ini berupa formula ini contoh salah satu dari pola model atau knowledge kemudian yang menggunakan decision tree berupa pohon keputusan contohnya seperti ini kemudian yang korelasi dan asosiasi rule atau aturan if dense kemudian cluster contohnya ya untuk yang kedua yang tadi sudah estimasi untuk peran utama data mining yang kedua adalah forecasting contohnya adalah forecasting harga saham ya untuk predisi harga saham di mana ada time series ya forecasting cirinya adalah harus time series jadi rented waktu di mana untuk labelnya adalah close ya ini untuk labelnya close kemudian data set harga saham dalam bentuk time series atau rented waktu di mana datanya ada timenya ada waktu rented waktunya kemudian labelnya adalah yang close ini sehingga nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode forecasting contohnya menggunakan algoritma neural network contohnya ini ya forecasting harga saham untuk pengaturan berupa rumus neural network contohnya seperti ini untuk prediction plotnya seperti ini ya kapan naik kapan turun misalnya untuk harga saham kemudian untuk forecasting cuaca ini juga bisa contohnya seperti ini untuk perbandingannya kemudian kemudian untuk exchange rate forecasting untuk forecasting untuk konversi mata uang ini ya exchange rate perubahan rate uang kemudian ada inflation rate forecasting untuk inflasi untuk memprediksi inflasi ya ini juga bisa digunakan kemudian yang ketiga untuk peran data mining yang ketiga adalah untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa di mana klasifikasi kelulusan mahasiswa ini ada name gender jenis kelamin name nomor induk mahasiswa jenis kelamin nilai ujian nasional asas sekolah IP semester 1 sampai IP semester 8 kemudian IPK dan lulus tepat waktu ini yang menggunakan label adalah yang lulus tepat waktu label atau outputnya atau kelas itu yang lulus tepat waktu lulus tepat waktu yaitu yang lulusnya 4 tahun atau kurang yang 4 tahun atau lebih itu termasuk yang tidak lulus tepat waktu yang ya ini adalah yang 4 tahun atau kurang sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode klasifikasi contohnya menggunakan decision tree C45 contohnya untuk pola atau model yang dihasilkan adalah klasifikasi kelulusan mahasiswa berupa pengetahuan pohon keputusan ya contohnya seperti ini jika status mahasiswanya bekerja maka IP semester 2 nya lebih dari jika status mahasiswanya bekerja dan IP semester 2 nya lebih dari 3,5 maka dia tepat waktu tetapi kalau jika status mahasiswanya bekerja dan IP semester 2 nya kurang dari 3,5 maka dia terlambat sehingga nanti bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan bahwa yang semester 2 yang IP nya lebih dari 3,5 dan dia bekerja itu boleh ya bekerja boleh tetapi yang IP semester 2 nya kurang dari 3,5 dia tidak dibolehkan untuk bekerja misalnya contohnya seperti itu untuk kebijakan yang diterapkan pada data kelulusan mahasiswa kemudian yang lain bisa juga untuk status mahasiswanya jika mahasiswa IP semester 5 nya lebih dari 2,35 kita lihat IP semester 4 nya jika lebih dari 1,975 maka dia tepat dan begitu seterusnya sampai kita bisa menghasilkan pola pohon keputusan seperti ini yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut kemudian contoh untuk rekomendasi main golf ini ada datanya ya outlook, cuaca, sunny, cerah overcast mendung, rainy, hujan temperaturnya hot, matte dan cool kemudian untuk humidity nya high, tinggi dan normal kemudian windy itu ada angin atau tidak ya false tidak ada angin, true ada angin kemudian keputusannya berupa class atau label atau output nya berupa play ya play yes itu bermain no itu tidak bermain kemudian contoh output atau rules yang dihasilkan atau pengetahuannya adalah contohnya ini if outlook jika cuacanya sama dengan sunny cerah dan humidity nya high then play teknis nya no keputusannya no kemudian yang yes ini contohnya ya if outlook jika cuacanya overcast atau mendung maka dia akan main tennis main golf ya ini untuk contoh data main golf kemudian output nya berupa pola pohon keputusan contohnya ini ya outlook nya overcast mendung maka dia main golf jika outlook nya rain hujan kita lihat dulu apakah ada angin atau tidak kalau tidak ada angin maka main tennis tetapi kalau ada angin maka tidak main tennis kita lihat juga untuk outlook nya misalkan kalau cerah kita lihat kelembapannya humidity nya jika lebih dari 77,5 maka tidak main tennis tapi kalau humidity nya kurang dari 77,5 maka dia main golf main golf ini data main golf dimana data main golf ini bisa diterapkan pada main tennis juga kurang main tennis ya untuk rekomendasi selanjutnya adalah rekomendasi kontak lens dimana ada input nya ini sebagai input datanya adalah umur kemudian spektakel prescription kemudian astigmatisme tier production rate dan recommended lens ini menggunakan soft heart atau tidak menggunakan misalkan ini contohnya untuk selanjutnya adalah contoh untuk klasifikasi sentimen analisis misalkan data-data komentar ya komentar dari tweet kemudian dari instagram kemudian komentar-komentar dari youtube ya dari sosial media yang berupa teks kemudian bisa kita analisis sentimennya positif atau negatif tebahkan netral sehingga kita bisa untuk mereview ya untuk mereview misalkan kalau untuk pemilihan mana yang nantinya punya peluang besar untuk terpilih berdasarkan opini masyarakat misalkan juga untuk prediction bank ya untuk bankrut ya misalkan untuk prediksi bank kemudian yang keempat tadi sudah klasifikasi kemudian yang keempat adalah clustering ya clustering bunga iris dimana dalam clustering bunga iris ini untuk labelnya dihilangkan yang tadi ada tipe bunganya iris cetosa iris versical dan iris virginica itu dihilangkan dan kita ingin mengelompokkan ya mengelompokkan tanpa melihat labelnya karena di clustering ini kita tidak memerlukan label atau class atau outputnya sehingga data seperti ini yang berbentuk numerik dan tidak ada class atau labelnya bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode clustering contohnya penggunaan k-means kemudian bisa dimodelkan berupa cluster contohnya seperti ini ini untuk cluster 0 yang biru cluster 1 yang hijau dan cluster 2 yang merah kemudian juga bisa digunakan untuk clustering jenis pelanggan dimana pelanggan yang potensial misalkan lighting edge shopper seasonal spender misalkan yang big brand shopper dan value consecutive shopper ada jenis-jenis pelanggan yang dimana kita bisa mengelompokkan berdasarkan kriteria yang mirip dari kriteria pelanggan tersebut kemudian bisa juga untuk clustering sentimen warga sentimen warga bisa di-clusterkan kemudian yang lain bisa untuk property rate clustering untuk kemiskinan tingkat kemiskinan bisa untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan kemudian yang kelima untuk peran data mining yang kelima adalah untuk aturan asosiasi pembelian barang dimana untuk aturan asosiasi pembelian barang contohnya seperti ini ya orang beli gula maka juga beli kopi dan beli aqua misalkan ini ada gula, kopi, aqua, popo, spray, sabun, sampo, kemeja, kecelana, boneka ini ada data-data item atau item-item dari transaksi belanja konsumen dimana untuk item yang satu muncul bersama dengan item-item yang lain itu kita mempelajari pola asosiasinya sehingga kalau ada data seperti ini kita bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode asosiasi yaitu menggunakan salah satunya menggunakan metode algoritma FP Group ya dimana metode asosiasi bisa menggunakan algoritma FP Group atau asosiasi atau a priori misalkan contohnya pengetahuan berubah aturan asosiasi menggunakan FP Group hasilnya seperti ini modelnya seperti ini aturan asosiasi untuk contoh aturan asosiasi misalkan algoritma association role adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan contohnya pada haris kamis malang seribu pelanggan telah melakukan belanja di supermarket di mana 200 orang yang membeli sabun mandi dari 200 tersebut 50 orang juga membeli Fanta sehingga association role menjadi jika membeli sabun mandi maka juga membeli Fanta dengan nilai supportnya 200 karena tadi jumlahnya 200 per seribu ya per seribu nilai supportnya adalah 20% dan nilai confidencenya dari 50 orang tadi dibagi 200 jadi 25% sehingga jika orang membeli sabun mandi maka juga membeli Fanta nilai supportnya adalah 20% dan nilai confidencenya adalah 25% algoritma association role diantaranya adalah algoritma a priori kemudian algoritma effect root kemudian ada algoritma CRI dan lain-lain aturan asosiasi ini bisa diterapkan di amazon di amazon.com di mana nanti orang beli buku A maka akan disarankan juga untuk membeli buku yang selanjutnya buku B, C, dan lain-lain di mana di sini diambil dari pola asosiasi konsumen-konsumen sebelumnya kemudian kita membahas mengenai metode data mining tadi ya estimasi itu bisa menggunakan algoritma linear regression neural network deep learning support vector machine generalized linear model misalkan kemudian forecasting untuk prediksi untuk peramalan atau time series tadi bisa menggunakan juga linear regression neural network deep learning support vector machine generalized linear model GLM kemudian yang klasifikasi yang ketiga itu bisa menggunakan algoritma decision tree kemudian decision tree ada ada tipenya chart ID tree C45 cradle kemudian ada adaptive cradle C45 kemudian bisa menggunakan knife ways generic network linear diskriminate analysis logistic regression dan lain-lain kemudian untuk algoritma class ring bisa menggunakan algoritma k-means k-medoid self-organizing map kemudian fase C-means dan lain-lain kemudian untuk algoritma asosiasi bisa menggunakan algoritma a priori dan effect root karena itu bisa menggunakan juga C-square atau coefficient of correlation ini adalah beberapa metode data mining perannya dan algoritma yang bisa digunakan karena tiap-tiap peran data mining itu memiliki ciri khusus yang nantinya bisa diselesaikan dengan algoritma tertentu dimana algoritmanya tiap-tiap peran itu bisa beda dan bisa juga sama yang digunakan kemudian untuk pola model knowledge yang dihasilkan tadi untuk formulanya contohnya untuk estimasi berupa waktu tempoh ya berupa rumus untuk menjelit waktu tempoh kemudian kalau decision tree untuk klasifikasi berupa pohon keputusan kemudian ada tingkat korelasi kemudian ada rule aturan if then ini untuk asosiasi misalkan kemudian juga bisa untuk cluster hasil clusternya itu untuk clustering tadi untuk pola pengelompokannya kemudian di dalam data mining kita bisa menggunakan teknik atau metode CRISDM ya cross industry standard process for data mining dimana di dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar dalam mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis sehingga proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau cross industry dan netral secara bisnis tool dan aplikasi yang digunakan serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining pada tahun 1996 lahirlah salah satu standard process yang digunakan di dunia data mining yang kemudian disebut dengan the cross industry standard process for data mining jadi cross industry standard process for data mining CRISDM ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang penelitian data mining atau bisa digunakan di masalah bisnis menggunakan proses data mining yaitu dengan CRISDM dimana tahapan dari CRISDM yang pertama kita harus business understanding memahami proses bisnisnya kemudian data understanding memahami datanya kemudian data preparation menyiapkan datanya kemudian modeling dimodelkan datanya kemudian dievaluasi evaluation dan di deployment diterapkan untuk yang pertama yaitu kita membahas tentang pemahaman proses bisnis di dalam tahapan CRISDM dimana tahapannya yang pertama adalah nyatakan tujuan dan persyaratan proyek dengan jelas dalam kaitannya dengan bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan kemudian terjemahkan tujuan dan batasan ke dalam rumusan definisi masalah data mining kemudian persiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan ini kemudian merancang apa yang akan anda bangun nantinya itu adalah pemahaman proses bisnis kita pahami proses bisnisnya dari awal sampai akhir nanti tujuan data mining terlaksana kemudian pemahaman data kita harus memahami data yang nantinya akan kita gunakan dimana caranya adalah kumpulkan datanya kemudian gunakan analisis data eksplorasi untuk membiasakan diri dengan data dan menemukan pengetahuan awal atau awasan awalnya kemudian evaluasi kualitas data kemudian jika diinginkan pilih subset yang menarik yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti itu proses dalam pemahaman data atau data understanding kemudian yang ketiga adalah persiapan data atau data preparation dimana langkahnya adalah persiapkan dari data mentah kemudian dikumpulkan sampai data akhir yang akan digunakan untuk semua tahap selanjutnya dimana dimulai dari data yang mentah kita proses bagaimana kita bersihkan kita integrasi kita reduksi yang nantinya siap untuk dimodelkan kemudian pilih kasus dan variable yang ingin anda analisis dan yang sesuai untuk analisis anda yang adalah proses persiapan data atau data preparation di dalam tahapan ChrisDM kemudian untuk pemodelan atau modeling dimana caranya adalah pilih dan terapkan teknik pemodelan yang sesuai dari tadi ya kalau klasifikasi misalkan bisa menggunakan model decision tree kalau estimasi bisa menggunakan linear regression kalau clustering perannya clustering bisa menggunakan algoritma key means contohnya seperti itu kemudian kalau asosiasi bisa menggunakan apriori atau fp group itu untuk pemodelan kita harus menerapkan teknik model yang sesuai dengan data yang akan kita tuju kemudian kalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasilnya ingatlah bahwa seringkali beberapa teknik berbeda dapat digunakan untuk masalah data mining yang sama misalkan contohnya tadi ya kita bisa menggunakan teknik yang berbeda pada masalah data mining yang sama contohnya kalau data kelulusan mahasiswa ingin kita klasifikasi kalau sudah ada labelnya ya lulus 400 ya atau tidak kemudian ada data bunga iris kita klasifikasikan karena sudah ada tipenya atau kelas atau labelnya yaitu berupa tipe bunga iris virginica versi color dan iris virginica versi color dan iris virginica tiga tipe bunga iris tadi ya tiga bunga tipe iris tadi kalau kita hilangkan kita hilangkan labelnya kita bisa juga untuk mengelompokkan dengan menggunakan clustering sehingga bisa diklasifikasi atau di clustering contohnya seperti itu jika perlu putar kembali ke tahap persiapan data untuk menyesuaikan bentuk data dengan persyaratan khusus dari teknik penambangan data tertentu ya nih bisa diulangi lagi misalnya dari awal kalau kita ingin mengubah tujuan data miningnya kita bisa mengulangi dari business understanding kemudian data understanding data preparation baru pemodelkan kembali kemudian jika sudah sesuai kita evaluasi ya mengevalusi kualitas dan efektivitas satu atau lebih model yang dikirimkan dalam fase pemodelan sebelum merapkannya untuk digunakan di lapangan tentukan apakah model benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan selain itu juga tentukan apakah beberapa aspek penting dari masalah bisnis atau penelitian belum diperhitungan secara memadai kemudian ambil keputusan tentang penggunaan hasil data mining itu kalau untuk evaluasi ya kemudian yang terakhir adalah diterapkan atau deployment dimana manfaatkan model yang dibuat pembuatan model tidak menandakan penyelesaian proyek kemudian contoh penerapan yang sederhana buat laporannya kemudian contoh penerapan yang lebih kompleks menerapkan proses data mining paralel di departemen yang lain kita sebarkan di departemen lain kita juga kalau yang instansi satu sudah sukses kita terapkan dengan instansi yang lain misalkan untuk bisnis pelanggan sering melakukan penerapan berdasarkan model yang anda gunakan data flow nya tadi ada business understanding kemudian data understanding data preparation modeling evaluation dan deployment misalkan ini masih kurang bisa kembali lagi dari awal ya misalnya kurang puas setelah dievaluasi misalkan model klasifikasi modelingnya menggunakan klasifikasi dievaluasi untuk menghasilkan akurasi nilai akurasinya kurang bagus kita bisa kembali ke tahap awal ya business understanding kita tahu apakah proses bisnisnya ada yang salah misalkan kita cari tahu kembali kemudian dia data understanding kemudian data preparation misalkan kurang pas bisa kembali ke data understanding kalau sudah sesuai lanjut ke data preparation kemudian dimodelkan apakah kurang pas misalkan kurang pas bisa kembali lagi itulah data flow dari Chris DM ya cross industry standard process for data mining kemudian studi kasus ya kita mencoba studi kasus contohnya adalah data kelulusan mahasiswa ya di Universitas Suka Suka misalkan ya data setnya adalah data kelulusan mahasiswa dimana kita mulai dari business understanding ya pemahaman proses bisnisnya masalahnya adalah misalkan Pak Andi ini adalah rektor di Universitas Suka Suka kemudian Universitas Suka Suka memiliki masalah besar karena rasio kelulusan mahasiswa tiap angkatan sangat rendah ini contohnya ya kasusnya kemudian Pak Andi ingin memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu itu contohnya profilnya yang seperti apa kemudian yang mahasiswa tidak lulus tepat waktu profilnya juga yang seperti apa kita Pak Andi ingin mengetahui kemudian dengan pola tersebut Pak Andi bisa melakukan counseling terapi dan memberikan peringatan gini kepada mahasiswa yang kemungkinan tidak lulus tepat waktu untuk memperbaiki diri ya sehingga akhirnya bisa lulus tepat waktu kemudian objektifnya tujuannya adalah menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu itu adalah pemahaman proses bisnisnya untuk masalah data kelulusan mahasiswa kemudian pemahaman data kita memahami data yang kita akan gunakan atau data understanding untuk menyelesaikan masalah Pak Andi mengambil data dari sistem informasi akademik di universitasnya kalau di Udinus menggunakan SIADIN kita ambil data-datanya data-data dikumpulkan dari data profil mahasiswa dan indeks prestasi semester mahasiswa dengan atributnya contohnya seperti ini ya nomor hidup mahasiswa itu bisa digunakan kemudian nama jenis kelamin jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan kemudian status mahasiswanya apakah dia mahasiswa murni atau bekerja kemudian umurnya status nikahnya apakah sudah menikah atau belum IP semester 1 IP semester 2 IP semester 3 IP semester 4 sampai IP semester 8 dan IPK kemudian nanti bisa untuk kelas atau labelnya adalah status kelulusan terlambat atau tepat contohnya ini persiapan data data setnya contohnya seperti ini ya yang dijadikan kelas atau labelnya adalah yang terlambat atau tepat dimana data kelulusan mahasiswa ada nama jenis kelamin status mahasiswa umur status nikah IP semester 1 sampai IP semester 8 IPK kemudian untuk baster labelnya adalah status kelulusan terlambat atau tepat ini untuk persiapan datanya ya dimana di datanya ini contohnya ada 379 data mahasiswa dengan 15 atribut ya dengan 15 atribut tadi ternyata ada missing value ya sebanyak 10 data dan tidak terdapat data noise kemudian dengan menggunakan rapid manner ya contohnya rapid manner nanti untuk linknya bagaimana cara menggunakan di rapid manner ada link di atas atau di bawah ya di deskripsi nanti akan saya berikan link untuk bagaimana cara melakukan persiapan data menggunakan rapid manner aplikasi rapid manner nanti untuk cara penggunaan aplikasi rapid manner bisa dilihat di link deskripsi kemudian ini kita sudah berhasil menggunakan persiapan data untuk menghilangkan missing value nya tadi ya menggunakan operator replace missing value dimana yang tadi di replace untuk dijadikan 0 misalkan sehingga data-data yang hilang tadi atau yang kurang maka akan hilangkan ini contohnya ya data IP semester 8 ada yang kurang lengkap maka di hilangkan IPK juga ada yang kurang lengkap ada 3 maka bisa di hilangkan atau dinormalkan ya supaya tidak terjadi missing value kemudian yang lengkap keempat adalah kita memodelkan untuk data kelulusan mahasiswa contohnya datanya seperti ini tadi ya ada labelnya maka ini datanya nominal peran data mailing yang sesuai adalah klasifikasi kita bisa membuat klasifikasi kemudian kita bisa menggunakan algoritma klasifikasi bisa menggunakan algoritma apa IFS decision tree kemudian bisa menggunakan KNN bisa menggunakan support vector machine neural network misalkan contohnya seperti itu ya contohnya kemudian kita berikan contoh salah satunya menggunakan decision tree atau algoritma C45 pola yang dihasilkan bisa berbentuk tree atau if then contohnya seperti ini ya data kelulusan nanti menggunakan rapid manner bisa menggunakan operator replace missing value kemudian diberikan algoritma decision tree nanti model yang dihasilkan contohnya seperti ini ya pola bahan keputusannya sehingga ini pada tahap pemodelan atau modeling kemudian kita bisa melakukan evaluasi ya evaluasi hasil pola dari data berupa aturan if then contohnya seperti ini ya if then tadi kemudian kita bisa mengevaluasi atribut atau faktor yang paling berpengaruh adalah status mahasiswa kemudian IP semester 2 IP semester 5 dan IP semester 1 kemudian atribut atau faktor yang tidak berpengaruh adalah nama ya nama tidak mempengaruhi jenis kelamin tidak terlalu mempengaruhi kemudian umur juga IP semester 6 IP semester 7 dan IP semester 8 sehingga atribut yang paling berpengaruh ini nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya sehingga untuk penerapan untuk deploymentnya nanti Pak Andi membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa ya di semester awal yaitu semester 1 dan sampai 2 dan semester 5 karena nanti berdasarkan data ya karena berdasarkan data ini yang paling berpengaruh adalah IP semester 1 2 dan 5 kemudian 1 sehingga didapatkan kesimpulan Pak Andi nanti akan membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa di semester 1 sampai 2 dan semester 5 karena faktor yang paling menentukan kelulusan mahasiswa ada di 2 semester tersebut ya ada di 2 semester itu 1 sampai 2 dan 5 ya 3 maksudnya ini kemudian Pak Andi membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu ya di semester awal perkulian karena berisiko tinggi tidak lulus ya nantinya kemudian Pak Andi juga membuat program kerja paruh waktu di dalam kampus sehingga banyak pekerjaan kampus yang bisa intens ditangani sambil mendidik mahasiswa supaya memiliki pengalaman bekerja dan yang paling penting mahasiswa tidak meninggalkan kuliah ya karena pekerjaan kemudian Pak Andi memasukkan pola dan model yang berbentuk ke dalam sistem informasi akademik secara berkala di update tiap semester sehingga sistem informasi akademik dibuat cerdas ya jadi smart application sehingga bisa mengirimkan email analisis pola kelulusan secara otomatis ke mahasiswa sesuai profilnya atau bisa juga dibuat pop up kemudian dibuat analisa pola kelulusan yang nantinya mahasiswa-mahasiswa yang nantinya terdeteksi di semester awal itu nantinya tidak lulus tepat waktu akan diberikan treatment ya akan diberikan email sejarah berkala untuk proses treatmentnya atau diberikan langsung bimbingan ya langsung bimbingan emailnya tadi diberikan ke dosen walinya dosen walinya nanti yang langsung memanggil mahasiswa tersebut bisa diberikan bimbingan itulah dari sistem informasi akademik yang biasa kita berikan proses data mining sehingga kita bisa mendapatkan role, pola, atau pengetahuan yang nantinya bisa untuk pengambilan kebijakan sehingga akan menjadi sistem informasi yang bisa memprediksi kelulusan mahasiswa sehingga sistemnya menjadi lebih cerdas itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini untuk latihan soalnya supaya memperkaya pengetahuan ya tentang ChrisDM tentang proses data mining dan data carilah data yang dapat anda gunakan untuk proses data mining bisa data perbankan data kesehatan yang nantinya kalian olah menggunakan ChrisDM untuk menyelesaikan masalah tersebut jelaskan setiap langkahnya studi kasus contohnya tadi ya contohnya lakukan seperti studi kasus data kelulusan mahasiswa menggunakan proses ChrisDM ya jadi misalkan ada data kesehatan kalian proses menggunakan ChrisDM cari tahu bisnis understandingnya seperti apa kemudian data understandingnya seperti apa kemudian data preparationnya seperti apa kemudian memodelkannya bagaimana modelingnya kemudian evaluasinya bagaimana dan deploymentnya bagaimana itu dibuat nanti dikumpulkan di Kulino ya berbentuk PDF itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini yaitu tentang data untuk data mining terima kasih sebelumnya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang ada yang salah kita ketemu lagi di sesi lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih